Dan pemirsa sempena menyambut hut Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang mengadakan seminar pengenalan ruang udara bertekanan tinggi. Dan seminar di gedung serba guna pulau serasan dan diikuti oleh sejumlah tenaga medis di Rumkital Dr. Mediato Suratani. Hari ini yang kami korbari, ada pun sesuatu yang terjadi. Kegiatan seminar pengenalan ruang udara bertekanan tinggi atau chamber dalam rangka penyegaran bagi tenaga medis Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Ada pun diantaranya materi yang ada dalam seminar tersebut mengenai manfaat terapi oksigen hiperbarik yang merupakan terapi atau pengobatan dengan menggunakan gas oksigen 100% sebagai media nafas pada tekanan lebih dari satu atas dalam suatu ruang udara bertekanan tinggi. Seminar ini dibuka oleh Dr. Hapusan Samosir yang mewakili Kepala Rumah Sakit, Angkatan Laut Dr. Dwi Adang Iskandar dan juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Rustam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menyatakan seminar yang digelar oleh Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mediato Suratani ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan seperti kita yang sering mengalami dekompresi melalui kegiatan penyelaman pariwisata dan sebagainya. Ada tambahan sudah termasuk semuanya, tapi harapkan kita nanti keadaan BDS ada paket tersegiri seperti berkari dengan wisur rapi tersegiri. Keharapan kita agar kita bisa juga menggunakan beberapa chamber khususnya di daerah kepulauan beliau yang dimana di sini banyak kasus penyelaman karena akhirnya tahu bahwa kepulauan beliau itu adalah daerah kepulauan. Kami berada di sini dalam rangka pengenalan ruang udara di berberi chamber. Berada di sini ya Allah, memohon kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi diri kami, maupun masyarakat banyak ya Allah. Buka mulut? A! Buka mulut? A! Buka gigi? I! Buka gigi? I! Cari bagi terus, kita akan memulai waktu yang diberikan untuk masing-masing pembicara hanya 15 sisi. Kemudian kita nanti akan diskusi setengah jam. Setelah 15 masing-masing, kita akan diskusi setengah jam. Apa itu terapi diperbarikan, yang sesungguhnya sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan seperti kita, di mana masalah-masalah dekompresi banyak terjadi terkait dengan kegiatan penyelaman, pariwisata, dan sebagainya. Kita informasikan juga terapi hiperbarik ini juga bermanfaat, yaitu kecantikan, pengobatan, gangren, dan hal-hal lainnya. Jadi, yang selama ini sudah ada, tapi belum banyak diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Ada pun kita ambil seminar hiperbarik ini bahwa kita ketahui bahwa di Kepulauan Viau merupakan sebagian besar adalah daerah Kepulauan dan di Kepulauan Laut. Dan secara klinis sih bahwa sehari-hari banyak dijumpai kasus-kasus penyelaman. Kasus-kasus terbaik penyelaman dan kebetulan kita juga baru dapat alat diperbalik chamber sudah kira-kira satu tahun dan masih baru, di mana yang alat yang pertama dulu sudah dikursiungkan karena sudah ketinggalan lama, tapi yang baru ini sudah sangat bagus. Jadi, dengan diadakannya acara ini, bahwa yang kita undang adalah para dokter, baik itu dokter spesialis maupun dokter perumum, dan juga para penyelam yang berada di lingkungan Kepulauan Viau. Di mana nanti dengan adanya ini, bahwa mereka akan bisa memberitahu ke masyarakat ruas bahwa sendiriannya ada kasus-kasus penyelaman, ataupun kasus-kasus yang bukan penyelaman, di mana kita ketahui juga bahwa diperbalik ini bisa digunakan untuk menghentang di liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Banyak beredar, ataupun banyak terjadi di Kepri.